Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Disini saya mendapatkan servisan HP Samsung Galaxy S4 ya Ini Samsung Galaxy S4 ini kondisinya mati ya Ini coba saya cek memakai power supply HP ini Tidak ada tanda-tanda ya nyalanya Tapi di power supply ini ada tegangan ya Nah ini di power supply ada tegangan Kalau analisi saya ini HP ini masih hidup ya Mesinnya hidup tapi permasalahannya Kelihatannya ini di baterai ya Kalau analisi saya itu baterainya itu habis ya Tidak terlalu habis jadi drop walaupun di chest tidak bisa mengangkat lagi ya Langkah selanjutnya saya bongkar ya Baterainya saya pasang kembali Saya uji coba lagi Coba saya chest kembali Di cek HP ternyata tetap saja ya Masih mati ya Apa dayang kurang pas apa bagaimana Tapi kalau analis saya Kalau saya supply ini masih ada tegangan ya Kemungkinan besar ini di baterai ya Coba baterai ini mau saya pancing ya Caranya begini ya Bila HP terlalu lama dipakai di charge sambil facebookan atau main game HP tiba-tiba itu malah mati Itu biasanya kendala ya di baterai Tapi kalau kita punya supply seperti ini Mudah ya teman-teman untuk mengeceknya ya Ini 100% Kalau saya menilai ini kerusakan di baterai ini terlalu drop ya Terlalu habis Tidak ada arus tegangannya Maka pertama Kita harus menyuflainya dulu Bila teman-teman tidak ada supply Berarti harus memakai charger kodok ya Atau di stop Nah caranya sangat mudah ya teman-teman Jadi teman-teman bisa mempraktekannya Setelah disuflainya sekitar 1 menit atau setengah menit Langsung saja HP di chest ya HP di chest kembali Kalau sudah terkena arus tegangan dari power supply Atau sudah terkena tegangan dari di stop itu Baterai akan bangun kembali ya Jadi HP yang terlalu drop itu Arusnya Tidak bisa naik ya Jadi tidur Baterai itu terlalu drop Nah ternyata HP Sudah bisa Nge-charge ya Sudah bisa menyala Ini positif tinggal nunggu saja Baterai ini sekitar 2% atau 3% Lalu di uji coba kita nyalakan ya Nah setelah sekitar 5 menit saya chest HP coba saya tekan Nah ini sudah berisi ya Sekitar 3% Maka langkah selanjutnya Ini HP di uji coba saja ya Dinyalakan Nah setelah kalau sudah bisa menyala Kita tunggu saja HP pasti normal kembali ya Berarti disebabkan HP ini kerusakannya Baterainya yang tidur Atau terlalu drop Lopet ya Terlalu lopet Jadi tidak bisa Nah karena ini HP sudah saya nyalakan Ternyata sudah bisa hidup kembali Dengan normal Mantap Joss Marika Joss Dan jangan lupa Dunganya teman-teman Yang belum subscribe Caranya Like, subscribe, update, share Ke teman-teman Dan dapatkan Info-info saya yang selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih